Lapangan Batakan kok hancur, lapangan gak layak, stadion doang mewah, lapangan kayak sawah, heeey! Let me talk, let me talk to you guys! Buat yang belum tahu, Stadion Batakan Balikpapan menjadi homebase bersama Borneo FC Samarinda dan PSM Makassar. Kebetulan, kedua tim menjadi perwakilan Indonesia di ajang asisi Sopikap 2024. Dan lebih kebetulan lagi, PSM dan Borneo sama-sama menjadi tuan rumah di laga ACC dan Liga 1 Pekan ini. Jadi, lapangan Batakan sebenarnya mau bagus-bagus saja, itu kenapa juga Batakan lolos verifikasi kan? Tapi masalah mulai datang ketika PSM menjamu patum United pada tanggal 21 Agustus kemarin. Si lapangan belum sempat istirahat, besoknya, tanggal 22, lapangan Batakan dipakai oleh Borneo sih untuk menjamu Lion City Sailor di ajang yang sama. Kondisi diperparah hujan deras sebelum laga itu, bahkan di laga itu juga masih hujan sih. Jadi ya, yaudahlah, hancur lah itu lapangan. Terus tanggal 26, lapangan yang belum sembuh nih dipakai lagi oleh PSM saat menjamu Dewa United. Kemarin, malam ini, tanggal 27 Agustus, Borneo yang pakai untuk menjamu Bali United. Tanggal 21, 22, 26, 27. Empat laga dalam waktu tujuh hari. Gokil gak tuh? Lagian, kondisi seperti ini tuh merubahkan semua tim. Apalagi buat Borneo FC yang kita tahu, mereka sering bermain bola-bola pendek. Tadi tuh banyak bola nyangkut. Coba kalau enggak. Bisa ke pantai, yaudah. Weh, 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 weh. Mulut siapa itu? Tolong dijaga ya. Nah, habis ini Liga Libur 2 pekan. Semoga Batakan bisa istirahat. Bisa memulihkan kondisinya dengan baik sebelum dipakai di laga-laga berikutnya. Selamat untuk Borneo FC dan PSM. Dua penghuni Batakan yang saat ini sama-sama berbagi puncak kelasmen Liga 1 dengan poin sempurna 9. Mainyalah, ewaku. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax